Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue Di video kali ini gue ingin membahas lebih lanjut terkait dengan transfer di bursa musim panas Terutama transfer keluar ya, karena ini merupakan hal yang menurut gue positif Nilainya pun bagus, manajemen Manchester United bergerak di bursa transfer kali ini Bukan hanya tentang mendatangkan pemain ya, dimana sering juga ini menjadi fokus bagi banyak fans Tapi juga sebenarnya kan ada kegiatan untuk melepas pemain yang selama ini di Manchester United Ini merupakan sesuatu yang tidak bagus lah, sesuatu yang sulit Tantangannya sangat besar sekali, tapi bagaimana manajemen bergerak di bursa transfer musim panas kali ini Untuk melepas pemain ya, ini menurut gue kreditnya tinggi, nilainya juga bagus Khusus untuk 3 pemain, dimana menurut gue, ya ini juga merupakan tugas besar dari manajemen Manchester United Mason Greenwood, Aaron Wan Bisaka Dan juga Jaden Sancho yang ingin gue angkat di video kali ini Dimulai dari Mason Greenwood dulu, ya gue tau memang ada banyak perdebatan, ada banyak diskusi Haruskah dia di-keep, haruskah dia dilepas dari Manchester United Tapi situasinya dari Manchester United ini kan sudah jelas Musim lalu, ya di musim panas, mereka sudah secara tegas mengatakan bahwa Mason Greenwood dengan Manchester United ini berpisah Tapi Manchester United tetap ada komitmen untuk menjaga karir dari Mason Greenwood Dengan ya, dipinjamkanlah ke klub di Spanyol Tujuannya adalah dia tetap bisa bermain sepak bola Dia bisa tetap mengembangkan bakatnya Tapi dengan aman, artinya dengan tidak banyak sorotan dari media Ya kan, timnya pun juga dipilihkan yang sesuai Dan memang dia bisa berkembang Lalu akhirnya di musim panas kali ini, tiba waktunya untuk dilepas secara permanen Ya, Manchester United akhirnya bisa melakukannya Angkanya pun menurut gue juga cukup oke Kenapa kok gue bilang oke ya? Karena memang fakta, Mason Greenwood ini valuasi di market pun juga tidak terlalu tinggi Kenapa ya? Karena situasi yang menimpa Mason Greenwood bukan hanya soal masalah hukum Tapi dari sisi teknis, cukup lama dia tidak bermain sepak bola Dan dia bisa mengangkat itu semua di penampilannya di La Liga Dan menurut gue angka terakhir ketika dia dilepas ke Olympique Marseille Ini situasi yang oke bagi Manchester United Dan ini juga positif ya Karena dia dinilat sebagai home ground Lalu juga pemain dari Akademi Sehingga ini bisa mendorong neraca keuangan dari Manchester United sendiri Dia tampil bagus di Liga Perancis Apakah bisa ditarik secara benang merah mungkin ya Apple to Apple ataupun garis lurus ketika dia bermain di Manchester United Seperti itu menurut gue situasinya tidak bisa dibandingkan secara langsung sejajar ya Karena Liga berbeda, tim berbeda, sorotan berbeda, dan lain-lain berbeda Dan Manchester United memang nampaknya tidak ingin memberikan fokus terlalu banyak Terkait dengan Mason Genwood ini karena integrasinya ya menurut gue Dari sisi skill teknik tidak ada yang meragukan Dia pemain berbakat, gue mengikuti dia dari muda ya Dan itu memang faktanya seperti itu Tapi ketika dia harus kembali lagi ke Manchester United Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh manajemen Dan nampaknya memang sudah disepakati selesai Dan Manchester United manajemen bisa melakukannya dengan baik Artinya bisa menemukan klub ya untuk mentransfer secara permanen Angkanya pun juga oke Sang pemain juga happy di klub barunya tersebut Bahkan bisa berkembang Good luck ya Lalu yang selanjutnya adalah Aaron Wanbisaka Aaron Wanbisaka ini menurut gue juga merupakan tugas Dari manajemen Manchester United Dimana selama dua musim terakhir Bukan hanya di musim panas tapi juga di musim dingin Aaron Wanbisaka ini sering disebutkan akan dilepas oleh manajemen Manchester United Tapi tidak pernah ada klub yang dengan serius datang ya Untuk mengambil Aaron Wanbisaka Pemain ini naik turun ya Ada situasi bagus, ada situasi tidak bagus Ada macam-macam lah dinamikanya Tapi bahwa manajemen dan juga tim kepelatihan nampaknya melihat Sektor B kanan Manchester United ini ingin ditingkatkan kualitasnya Dan salah satu syaratnya adalah melepas Aaron Wanbisaka ya Dan akhirnya itu bisa terjadi Manajemen juga berhasil melakukannya Mencari klub, membayar biaya transfer Mungkin ada valuasi yang turun Jika dibandingkan dulu ketika Aaron Wanbisaka datang pertama kali ke Old Trafford ya Tapi dengan apa yang terjadi di Manchester United Artinya dinamika penampilannya, dinamika kehidupannya juga ya Ada sidera misalnya dan lain-lain Kehidupan sepak bola maksud gue dari Aaron Wanbisaka Gue pikir wajar Harga yang dilepas ke klub barunya Ke Wesem Dan ini merupakan salah satu tugas juga yang berhasil dilakukan oleh manajemen Manchester United Lalu Ya yang terakhir adalah Jadon Sancho Ini dengan segala dramanya ya tentu saja Tapi sebelum ke Jadon Sancho gue juga ingin menyinggung pemain-pemain lain Misalnya seperti Hannibal Mabry Seperti Donny van de Beek Ya Facundo Pellistri juga Dimana tiga pemain ini selama beberapa periode sebelumnya Ya sering tidak berhasil Manchester United untuk menemukan klub Untuk bisa mentransfer secara permanen Terlihat sebenarnya mereka tidak bisa berkontribusi dengan maksimal ya Ketiga pemain ini Yang terakhir tentu saja Facundo Pellistri Setelah terlalu banyak dipinjamkan ke klub-klub di La Liga misalnya Tapi nampak dia tidak bisa memberikan kontribusi yang diharapkan di squad Manchester United Walaupun dia bisa bermain bagus ketika dipinjamkan Ataupun di tim nasional Tapi situasi di Manchester United ini berbeda Dan sering sekali Manchester United ini kesulitan Untuk bisa menemukan klub yang mentransfer pemain ini secara permanen Hannibal Mabry pun juga seperti itu Donny van de Beek juga Yang sedang dalam situasi sulit Valuasinya turun Sering cedera dan lain-lain Tapi akhirnya manajemen bisa menemukan klub ya Untuk bisa mentransfer pemain-pemain tersebut dengan permanen Jadi ada pemasukan income yang jelas Bagi neraca keuangan Manchester United Mungkin yang agak sedikit mengejutkan adalah Scott McTominay Karena sering disebutkan bahwa pemain ini Manchester United tidak harus menjual Manchester United tapi terbuka dengan angka yang mereka tetapkan Musim panas tahun lalu Angka tersebut tidak berhasil ditembus oleh klub Yang kabarnya berminat untuk mendatangkan Scott McTominay Di awal musim panas ini pun juga demikian Namun akhirnya datang Napoli Ini menurut gue juga merupakan dalam tanda kutip Keberuntungan ya Dari Manchester United Kenapa? Angkanya tinggi menurut gue Untuk Scott McTominay ini tinggi Lebih dari 30 juta euro Dan ini memberikan semacam dorongan yang juga tinggi Bagi neraca keuangan Manchester United Ini dihitung sebagai keuntungan murni Kenapa? Karena Scott McTominay berasal dari academy Home ground player juga dari Manchester United Sehingga ini booster banget Untuk keuangan Manchester United Tujuannya adalah ya Pembangunan squad ini bisa berlangsung Harapannya lebih lancar Di bursa-bursa transfer selanjutnya Mungkin mulai musim dingin Ataupun juga musim panas tahun depan Donny van de Beek pun juga demikian Jadi menurut gue ini Situasi yang sangat-sangat bagus sekali Penjualan dari pemain Manchester United Dan tentu saja yang terakhir adalah Situasi dari seorang Jaden Sancho Dimana ini merupakan fokus dari Manajemen Manchester United Menuju berakhirnya bursa transfer Di bursa transfer musim panas sebelumnya Sering sekali ketika akan berakhir Manchester United ini masih sibuk Dengan urusan mendatangkan pemain Tapi kali ini itu sudah diselesaikan Lebih dulu dengan hadirnya Manuel Ugarte Dan fokus betul-betul kepada Seorang Jaden Sancho Sempat buntu Juventus yang terdepan Dikabarkan demikian Tapi ternyata mereka membutuhkan dana tambahan Mereka hanya bisa menawar Dengan pinjaman ya Dengan beberapa klausul ataupun poin Yang tidak membuat Manchester United happy Katakanlah seperti itu Sehingga tidak dilanjutkan negosiasinya Dengan Chelsea pun sempat disebutkan Harus melibatkan Rahim Sterling Dimana situasi ini juga tidak diharapkan Ataupun tidak direncanakan oleh Manchester United Terutama dari sisi teknis Sehingga ada sedikit kebuntuan di sana Tapi hadir keberuntungan Tahu-tahu Chelsea mengajukan dua pilihan Seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano Jadi yang diajukan oleh Chelsea Proposalnya adalah Peminjaman Dengan opsi beli Tentu saja dengan angka peminjaman Tertentu yang lebih tinggi Lalu angka beli juga yang bisa lebih tinggi Dibandingkan dengan peminjaman dengan kewajiban beli Manchester United mempertimbangkan dua opsi tersebut Sebelum akhirnya mereka memilih untuk melepas Dengan pinjaman Tapi kewajiban beli Nah Ini menurut gue keberuntungan Karena dengan situasi Jadon Sancho Kalau kita lihat ya Dimulai dari bulan September Tahun lalu Dimana dia ada konflik dengan Manchester United Tidak ada klub yang secara konkret Ingin mendatangkan Jadon Sancho Hanya pada saat itu Peminjaman ya Lalu musim panas kali ini Sama Setelah balik ke Manchester United Tidak ada klub yang konkret Membuat tawaran yang bisa Membuat Manchester United ini Oke kita lepas Jadon Sancho Tidak seperti itu Tapi akhirnya Chelsea datang dengan itu semua Sesuatu Yang gue sebutkan Mungkin ini bisa jadi keberuntungan juga ya Dan faktor plus besar lainnya adalah Gaji dari Jadon Sancho Yang 300 ribu lebih per pekan itu Ditanggung semuanya oleh Chelsea Ini sesuatu yang Menurut gue Sangat positif Bagi situasi keuangan Manchester United ya Dalam bursa transfer musim panas kali ini Baik itu kegiatan masuk Pemain baru Ataupun keluar Pemain lama ya Gue tidak berharap semuanya akan selesai Di satu jendela transfer musim panas Ini itu juga harus dipahami Menurut gue oleh sebagian Mungkin fans juga ya Seperti itu Proses membangun squad ini Tetap harus berjalan Tapi fondasinya menurut gue Sangat positif Artinya ada sekitar berapa 16 pemain yang lepas Pemain-pemain yang memang dianggap Kontribusinya ini tidak sesuai dengan Filosofi atau sistem Rencana yang akan dibangun Oleh manajemen baru Bersama dengan tim kepelatihan Manchester United mulai dari musim ini ke musim-musim selanjutnya Mereka juga membuat Menyediakan ruangan yang cukup ya Baik itu dari sisi squad Maupun juga dari sisi finansial Sehingga pergerakan ke depannya Diharapkan bisa lebih fleksibel Terutama di bursa transfer musim panas tepi Secara keseluruhan Gue Puas Sangat puas Bahkan dengan pergerakan kali ini Memang masih belum bisa diselesaikan secara keseluruhan Misalnya ada pendapat tentang Posisi B kiri Lalu situasi dengan Christian Eriksen Dengan Victor Lindelof mungkin Dengan Rashford dan Anthony Yang gue pikir musim ini akan Menjalani musim penentuan betul ya Bagi dua pemain ini Dengan mungkin Keputusan akan dilakukan di Tahun depan Ketika kompetisi ini sudah selesai Tapi ada banyak hal positif Sangat banyak hal positif Bahkan menurut gue Kalau gue amati ya Pergerakan transfer kali ini Bagi Manchester United Mungkin salah satu yang terbaik Jika dibandingkan 10-11 musim belakangan sih Menurut gue Artinya bukan hanya soal Mendatangkan pemain saja Ataupun melepas pemain Tapi ada rencana yang jelas Dari kegiatan yang dilakukan itu Baik mendatangkan pemain Maupun juga melepas pemain Tapi apakah ini langsung akan membuat Oke Manchester United ya Langsung akan nyetel semua Gelar juara dan lain-lain Tetap butuh yang namanya proses Tapi Pola membangun squad itu Sudah terlihat menurut gue Dari bursa transfer Musim panas kali ini Sebelum gue tutup Video ini ya Ya Angka dari Jadon Sancho sendiri Ini berupa Atau sekitar 20-25 juta Pounds tergantung Milestone Dari penampilan Jadon Sancho Dan kalau angka ini Misalnya mungkin dilihat Ya dia akan didatangkan 80 juta dan blablabla Menurut gue Valuasinya tidak seperti itu lagi Itu nomor satu Nomor dua Manchester United ketika mendatangkan Dengan angka 80 juta Lebih itu terlalu tinggi Angkanya ya Ya Manchester United tetap mendapatkan Semacam kayak Poin positif ya Terutama dari faktor gaji Yang lepas Lalu juga akan mendapatkan income Berupa 20-25 juta Pounds berarti sekitar 30-35 juta euro Menurut gue merupakan Angka yang oke Jika dilihat misalnya Sebelumnya Manchester United ingin Di angka 40 juta euro Ya kan untuk Jadon Sancho ini Itu tidak terpenuhi Iya Tapi Secara langsung Tidak terpenuhi Iya Tapi bagaimana dengan Misalnya Chelsea harus membayar 25 juta pounds Katakanlah seperti itu Sekitar 30 juta euro Plus mereka juga harus Membayar biaya Peminjaman dari Jadon Sancho Yang kalau gue Dapat informasi Mungkin sekitar 6-8 juta euro Gue belum mendapat secara Pastinya Tapi kurang lebih seperti itu Kurang lebih Angkanya kira-kira ya Sehingga kalau di total Yang mendekati 40 juta euro Dan Yaitu tadi Penghematan gaji Dari seorang Jadon Sancho Yang memang sangat besar itu ya Dan kesulitannya pun Jelas Dari musim panas Awal musim panas Transfer kali ini Tidak pernah ada Datang tawaran yang Konkret Untuk Jadon Sancho Jadi ini juga Merupakan tantangan besar Bagi manajemen Manchester United Namun akhirnya Dengan skill Yang mereka miliki Kemampuan Dan juga keberuntungan Akhirnya Dalam tanah kutip Gue mau bilang beban Tapi ya mungkin Beban dari sisi finansial Mungkin ya Ini bisa lepas Dari sisi permainan pun Juga nampaknya Ya banyak Tantangan dan juga Kesulitan bagi Jadon Sancho Baik itu dari sisi Jadon Sancho Ke Manchester United Ataupun juga sebaliknya Di Chelsea Bisa jadi dia akan berkembang Bisa jadi dia bagus ya Dan apakah itu Membuktikan bahwa Oke berarti manajemen Manchester United Salah ya Blah-blah-blah Gue tidak melihat hal tersebut Kenapa? Karena memang Situasi Jadon Sancho Di Manchester United Dari awal ini Tidak pernah jelas Ya Diawali dari Prosesnya Gue ingat betul Manchester United ingin Supaya pemain ini datang Sulit Negosiasi sangat alat Bahkan sampai Bursa transfer ditutup Tidak bisa datang Ditunggu satu musim Ketika dia datang Akhirnya di satu tahun Atau satu musim setelahnya ya Dengan angka yang sangat tinggi Ketika dia datang Ada infeksi telinga Dia tidak bisa langsung Tune in Bersama dengan squad Manchester United Lalu pada saat itu Juga ada Pemain-pemain lain Yang secara mengejutkan Hadir di Old Trafford Yang merubah Situasi sistem Konsep yang ingin Dibangun oleh-oleh Gunnar Solskjaer Pada saat itu Belum lagi Dari sang pemain sendiri ya Dia Didatangkan untuk Posisi sayap kanan Tapi dia justru ingin Bermain di sayap kiri Hal tersebut Gue kadang berpikir Bagaimana mungkin Ini bisa terjadi Pemainnya sudah datang Ditunggu satu tahun Harga pun tinggi Tapi setelah datang Kok justru Ya Situasinya sangat-sangat Tidak ideal Lalu Oleh Gunnar Solskjaer Selesai di Manchester United Pelatih baru datang Pelatih baru pun juga Ravranik Maksud gue ya Juga menemui kesulitan Untuk bisa menggunakan Jadon Sancho Eric Tenha Selama Dua musim awal Di Manchester United Juga Selalu menemui tantangan Bagi Jadon Sancho Di musim pertama Kita tahu ya Bagaimana ada situasi Bahkan dia harus Dikirim ke Belanda Untuk meningkatkan Fisik dan juga Psikisnya Lalu di musim kedua Ada konflik Dan ini baru Mau masuk akan Musim ketiga Dan kalau gue Tarik ke belakang Memang situasinya Sangat-sangat tidak ideal Kurang lebih selama Tiga musim Jadon Sancho Di Manchester United Sehingga Ya gue pikir Memang Mungkin bukan Bukan untuk Manchester United sih Jadon Sancho Dan bisa jadi mungkin Dia akan Lebih berkembang Di Chelsea Dan kalau pun Balik lagi Itu dianggap bahwa Oke Manchester United ini Akan menyesal Atau seperti apa ya Banyak sekali pemain Seperti itu ya Tidak bisa berkembang Di tim lain Karena memang sistem Situasi Keadaan juga berbeda Tapi di tim lainnya Mungkin Lebih cocok dengan Pemain tersebut Sehingga peluang tersebut Bisa jadi ada Dan Manchester United kan Juga beberapa kali Ada situasi Seperti itu juga Dengan pemain-pemain Di mana dengan Tim sebelumnya Mungkin tidak begitu Oke Tapi ketika di Manchester United Justru bisa berkembang Secara pesat Itu kan bisa saja Terjadi sih menurut gue Tapi Intinya memang Jadon Sancho ini Gue bisa bilang mungkin Beban ya Dari sisi finansial Dan juga dari sisi tenis Yang akhirnya Manchester United bisa Mencari Jaran keluar Yang sangat bagus sih Menurut gue Kurang lebih seperti itu Bagaimana Mursu buat football related Silahkan drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Shulat dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you